Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar Atoket 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini kita akan menggambar dua di tiga dimensi sorry tiga dimensi seperti ini kita akan gambarnya kita kecilin dulu kita langsung aja kita pilih new terus tinggal kita lihat lagi gambarnya kita close aja di sini ngelihat gambarnya di sini kita akan membuat gambar yang bagian tahap ini ya guys ya bagian bawahnya dulu tapi kita tampak atas tapi tampilan atas ya guys yang ini masih sebelum kita gambar kita akan gambar dulu yang bagian lingkaran yang paling mudah dulu di sini lingkaran-lingkaran di sini yang paling besar itu radius 18 dan diameter 16 ya kita bikin lu radius radius 16 lo radius itu bikin saja 16 ya guys 16 enter terus tinggal yang bagian apa 16 nya kalau diameternya kan harus dibagi dua ya kita gunakan kalator 16 di apa dibagi dua sama dengan 8 yang kalian guys Hai ini 8 untuk diameternya Hai tinggal pilih sini 8 enter terus jarak sebelahnya berapa nah jaraknya sekitar disini akan ada 56 56 tinggal kita copy aja yang ini eh sorry kita copy terus dikitkan di tengah ini pinahin ke sini 56 enter terus kita lihat lagi gambarnya nah disini kita ada garisnya seperti ini tinggal kita bikin aja gunakan lain Hai seperti ini Hai terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan terima jadi sini kita trim ke sini nah seperti ini nah seperti ini terus kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini kita ada segi empatnya segi empatnya atau kayak seperti ini kita akan bikin panjang sekitar 40 kita pisahin bikinnya kita panjang di sini 40 enter terus lebarnya tadi itu 10 enter eh puluh ya guys kok gede amat 10 enter terus masukin di sini 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 oke kalau udah nemu tinggal kita bikin yang bagian tapi ininya kita bikin lagi yang atasnya tinggal di sini ada diameter 30 diameter 20 kita bikin dulu diameter yang paling besar dulu di sini ada diameter 30 kita bikin yang paling besar 30 diameter 30 dibagi dua sekitar 15 ya guys 15 enter Hai seperti ini terus kita akan lihat ada diameter dalamnya diameter dalam sekitar diameter 20 kita tulis 10 kalau di diameter 10 enter terus kalau udah seperti ini terus jaraknya itu sama hampir kayak gini ya percuma apa 40 dari sini 32 tinggal kita copy aja di sini yang ini hampir sama kan patokannya sini sampai sini atau kita pindahin dulu deh di sini salah saya pindahinnya terus kita pindah ini ke pas tengah-tengah terus ke sini nah kalau udah seperti ini tinggal kita geserin aja terus jarak dari bawah dari ini ini ukurannya sampai pas lingkaran sini ya guys ya bukan dari patok tengah sini tapi lingkaran sini dia eh pasnya pas tengah-tengah lingkaran ini ya soalnya di sini ada lingkaran 30 masuk ke sini 20 masuk ke sini 10 masuk ke sini lingkaran jadi di sini patokinnya bukan pas di sini jadi sini ukurannya sekitar 32 ya guys untuk jaraknya tinggal kita pindahin aja dari jarak sini sampai bawah 32 32 enter nah kalau udah seperti ini coba tinggal 32 ya guys ya 32 kalau selamat ya bener sih ini 32 32 bener-bener kan 32 ya bener terus tinggal kita kasih line seperti ini nah seperti ini ya oke terus kalau udah seperti ini kita lihat lagi nah sini kan posisinya dia beda ketinggiannya sama yang ini ya di sini 10 yang ini 20 20 itu kan sama-sama ini ya jadi kita akan pisahin kalau ketinggiannya beda itu pisahinnya kayak gimana contohnya kita akan di sini kita copy terus kita pindahin di sini terus yang ini kita akan trim nah kita trim ini kita butuh yang luarnya aja terus yang ini kita putrim juga nggak apa-apa seperti ini kita post seperti ini ya guys dipecahin gitu ibaratnya tinggal kita akan ubah menjadi tiga dimensi kita langsung aja kita ke ke Universitas PIO terus ke SYSUMATIC sehingga kita ubah tampilan menjadi tiga dimensi terus kita ke di sini kita akan ubah menjadi tiga dimensi sebelum kita ubah menjadi tiga dimensi takutnya di sini ada menggunakan atoket tahun tahun 2000 berapa gitu paling tua atau 2007 2006 harus di region dulu ya guys ya di ininya di region dulu biar bisa mengubah menjadi tiga dimensi tapi kalau di atoket terbaru tidak lebih enggak usah di region dulu Oke kita langsung aja menggunakan proses ini kita klik di sini tinggal di sini kita ketebalannya berapa di sini ditulis ketebalannya sekitar di delapan ya guys ya ketebalannya delapan delapan tinggal tulis aja delapan enter satunya bikin di sini belum ya guys ya tapi nggak apa-apa nantilah kita bikin yang ini terus kita bikin lagi yang sini ya tiga dua ini panjangnya tiga dua di sini ini tiga dua tiga dua bentar terus yang ini sepuluh eh sorry yang ini sepuluh yang ini dua puluh oke kalau udah seperti ini tinggal kita apa kita sambungin kita sambungin kita perlain kita sambungin kita menggunakan movie pindah-pindahin kita seperti ini kita ambil dulu yang begini kita klik bagian tengah terus masukin ke sini yang bagian bawah Oke terus kalau udah seperti ini kita masukin lagi ke tahap ke bagian pas ini tengah-tengah masukin ke sini nah kalau udah seperti ini tak dulu kita lihat dulu ya bener nggak dia ukurannya itu dia pas ya tiga dua itu sampai sini ya guys tiga dua itu terus tinggal kita akan pindahin yang bagian ininya ke bagian ini kita pas sambil tengah-tengah eh sorry guys enggak keambil semuanya Hai tepuk dulu terus tinggal kita ambil yang tengah-tengah yang belakang kalau udah tengah-tengah tuh dia ada bentuk segitiga seperti ini ya guys terus kita cari disini yang gambar segitiga juga tuh nah nah ini ini udah tengah-tengahnya klik aja coba kita lihat dari 32 itu dari sini ya bukan dari bawah ya 32 terus masuk sini dia masuk ke jadi ini itu numpangnya itu di samping bukan di tengahnya ya Hai seperti ini nih coba kita lihat kita ubah dua disini kita ubah menjadi spin nah kita lihat di sini kan beda ya hasilnya Oh seperti ini terus tinggal kita akan menyatukan objeknya kita hapus dulu yang bagian ini biar kelihatan bagus kita satukan objeknya menggunakan apa menyatukan objek kita gunakan disini yang namanya neon solid neon ya guys tinggal kita klik tinggal kita blok semuanya klik kanan enter nah disini kita udah selesai guys tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini ada bagian ininya nah cara gimana bikin seperti ini tinggal kita bikin bagian gimana ya yang bagusnya itu kita bikin seperti ini aja Hai banyak caranya sebenarnya guys ya tapi kita bikin dulu seperti ini kita panjangin dulu nggak apa-apa terus kita copy yang bagian ini kita lihat dulu ukuran dari ini ini 12 ya tinggal kita bikin dulu 12 ini ya eh nggak bisa Atau kita ke belakang ini ya masih banyak cara ya guys tinggal kita pinahin kalau 12 dibagi 2 jadi 6 ya 6 terus kesebelahnya 6 juga enter Nah kalau udah seperti ini kita gunakan ke box gunakan Wendy disini klik terus kita klik tengah-tengah seperti ini kita taikin eh maiknya salah ya guys ya maiknya salah nah gimana nih maiknya oh salah lalu guys eh sedikit lupa eh disini disini kan enggak ada mentoknya itu dia enggak mau dia klik terus di terduk kalau nggak kayak gitu kalau susah tinggal kita angkat-angkatan aja ini kalau lama ya guys kita disini kita delete dulu yang bagian tengahnya terus kita gunakan plusen kita taikin ke atas kelamaan ya nah seperti ini aja terus kita gunakan len seperti ini banyak cara kalau di atas kelamaan ya Nah seperti ini hasilnya lebih cepat kayak gitu ya guys manual oke tinggal kita lanjut lagi kita ke apa lagi yang belum tinggal kita lihat gambarnya disini udah selesai tinggal kita rapin aja nah rapinnya kayak gimana tinggal kita gunakan disini nama plan atau kita gunakan plan disini ya plan terus air terus disini kita kasih lima aja coba jarak disini nih kasih lima entar nah seperti ini kalau kegedean ya seterjet kita gunakan pen lagi air lagi terus kasih ukuran kasih 2 mm seperti ini ya nah dan ke atasnya juga seperti ini biar kelihatan ini tuh bentuknya kayak pengelasan lahibatnya sambungan ya sambungan kalau les kan kayak gini bentuknya guys ya kalau disambung nah seperti ini dan kita ke sebelahnya lagi kita rapihin kita klik kita ulangi lagi kita gunakan plan lagi oke seperti ini ya hasilnya terus kita gunakan disini cemper yang bagian lingkarannya cemper nah kita kasih disini cemper klik dulu ya ke cempernya oke kasih eee satu aja cempernya enter enter lagi eh dia ada bentuk ini kali ya nggak bisa jadinya bentuk ke radius next salah salah bukan yang ini kita yang ini dulu sebentar sebentar nggak bisa kayaknya bentuk kesini ya oke itu aja ya guys untuk latihan bagian pemula 3 dimensi di atoket 2024 semoga mempat videonya om maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.